Laga final SEA Games 2023 yang mempertemukan Timnas U22 Indonesia versus Thailand akan berlangsung di Stadion Nasional Olimpiade, Penompen, Kamboja, Selasa, 16 Mei 2023. Timnas U22 Indonesia melaju ke partai puncak SEA Games 2023 dengan damatis. Timnas U22 Indonesia meraih kemenangan 3-2 atas Vietnam dalam laga semifinal di Stadion Nasional Olimpiade, Sabtu, 13 Mei 2023. Gol Timnas U22 Indonesia diciptakan oleh Komang Teguh, Menit ke-11, Muhammad Ferrari, 55, dan Muhammad Taufani, 97. Sementara gol Vietnam dicetat Nguyen Fantung, 36, dan Bagas Kaffa, 80. Pada pertandingan kontra Vietnam, Timnas U22 Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-60. Lantaran, Pratama Arhan diganjar kartu kuning kedua oleh Wasit. Diakui pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Shafri, kemenangan atas Vietnam berkat perjuangan pemain anak asuhnya. Pertama kali mengucapkan syukur Alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan, tutur Indra Shafri. Saya pikir ini pertandingan yang ketat dari menit pertama sampai terakhir. Dan kami sempat main dengan 10 orang tapi Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan, sambung Indra Shafri. Sementara Thailand melaju ke final SEA Games 2023 usai mengatasi perlawanan Myanmar. Thailand sukses melibas Myanmar dengan skor 3-0. Gol Thailand diciptakan, Tehrasak Poeib Himai, 37, Leon Pitchaya, 85, dan Ananyod Sangwal, 97. Pelatih Thailand, Isara Sritaro, berharap anak asuhnya dapat tampil cemerlang di laga melawan skuad Garuda Muda. Saya berharap Thailand bermain lebih baik di final melawan Indonesia, kata Sritaro. Saya memilih pemain yang memiliki kekuatan dan kebugaran untuk mengalahkan mereka, ujarnya. Bagi kedua tim, mereka sama-sama belum terkalahkan di SEA Games 2023. Sebelumnya, tim Nas U22 Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan kemenangan. Dengan rincian hasil, sukses menaklukkan Filipina, 3-0, Myanmar, 5-0, Timor Leste, 0-3, dan Kamboja, 1-2. Sementara Thailand di grup BC Games 2023 mencatatkan 3 kemenangan dan sekali imbang. Menang atas Singapura, 3-1, Malaysia, 2-0, dan Laos, 1-4. Kemudian, bermain imbang 1-1 kontra Vietnam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!